. Kasus dugaan pencabulan oleh Oknum Guru Ngaji, di wilayah kecamatan Prambon terhadap remaja 13 tahun, Santriwatinya, mendapat tanggapan dari penyidik unit PPA Polres Nganjuk. Diberitakan sebelumnya, remaja 13 tahun, yang didampingi pamannya, mendatangi kantor pengacara Wahyu Jatniko, meminta bantuan hukum dan pendampingan, guna melaporkan AM, Oknum Guru Ngajinya. Hingga saat ini, ada dua dugaan korban pencabulan, dan polisi telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi, secara maraton polisi juga terus mengembangkan kasus ini. Karena kasus ini telah viral di media, dan kasusnya dugaan cabul, maka polisi mengesampingkan hasil visum, meskipun hasil visum negatif, tetapi polisi tetap melanjutkan kasus ini. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Nikolas Bagas, mengatakan, saat ini penyidik telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi, tetapi polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Baik, dapat kami jelaskan untuk perkembangan penanganan perkara kasus tersebut, sampai saat ini unit kami, unit perlindungan perempuan dan anak, masih terus maraton pendalaman penyidikan pembelisian saksi-saksi. total sekiranya saksi yang sudah kami beriksa, lebih dari 10 orang. Belum ada penetapan tersangka. Nanti kita masih menunggu hasil pendalaman dari rekan-rekan penyidik terlebih dahulu, nanti akan segera kami gelarkan. Ada mungkin barangkali teman-teman baru? Yang sejauh ini masih tetap sama, dalam arti untuk korban yang melapor baru dua orang. Ada kendaraan barang lainnya? Sejauh ini kami tidak menemui hambatan ya, kami terus mengasistensi penyidik, terus melakukan pendalaman. Untuk Visum sendiri, untuk Orban S infonya nihil ya? Nihil, ya. Kalau yang untuk N? Ya, karena ini adalah dugaan perbuatan cabul, sehingga untuk Visum kami kesambingkan. Dari kami penyidik, selama proses penyidikan ini, dari pihak pelapor, ya, masih tetap terus menuntut untuk perkara ini tetap berjalan. Artinya, apa namanya, surat pernyataan damai itu tidak berfungsi untuk penegakan hukum gitu Pak? Ya, yang jelas dari pihak keluarga korban masih tetap memonitor perkembangan penanganan yang sedang berjalan ini. Dari korban bersama dengan pengacaranya, ya, masih tetap untuk terus melaporkan perkara ini. Terus mematangkan penyidikan ini, ya, sehingga petunjuk itu rangkaian kronologisnya akan tetap tergambar dengan jelas. Dari Nganjuk, Siti Nurkolifah, melaporkan. Dari Nganjuk, Siti Nurkolifah, melaporkan. Dari Nganjuk, Siti Nurkolifah, melaporkan. Terima kasih telah menonton!